Renungan harian suara Alfa Omega hari Jumat 5 November 2021 Bilangan 8 ayat 14 Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku Menjaga kekudusan dan ketahiran Gemah Suci merupakan hal yang sangat penting Maka pentahbisan suku Lewi tidak boleh dianggap sebelah mata Suku Lewi adalah suku yang dipilih Tuhan untuk melayani dia penuh waktu dan seumur hidup Sebenarnya Tuhan ingin menanamkan hal penting pada suku Lewi dan bangsa Israel yaitu bahwa Tuhan adalah kudus Oleh karena itu pelayan yang ingin melayaninya harus menjalani proses pengudusan Menjaga kekudusan Tuhan bukan hanya berlaku pada masa perjanjian lama saja tetapi juga sampai dengan saat ini Salah satu perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kotbah di bukit tertulis dalam Matius 5 ayat 8 Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah Apabila kita jatuh ke dalam dosa Mari segera akui dosa kita di hadapan Tuhan sehingga kehidupan, pelayanan, dan ibadah kita layak di hadapan Tuhan Mari kita berdoa Allah Bapak kami yang ada di sorga Terima kasih engkau telah mengingatkan kami untuk hidup kudus Mampukan kami untuk terus berjuang mengejar kekudusan selama sisa hidup kami di dunia ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih